Salam dari Manila, saya bangga. Team Sibir sepak bola kita hari ini menang 3-0 dengan Team Filipina. Ayo, jaga semangat, fokus, jaga mental, buat yang terbaik buat para putih. Sekali selamat, cinta-cinta padahalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketumpe SSI Erick Thohir langsung ngomong gini, usai Timnas Indonesia U22 gilas Filipina 3-0. Dilansir dari Instagram resminya, Erick ngomong gini melalui caption. Awal yang bagus untuk Timnas U22 di SEA Games dengan kemenangan meyakinkan atas Filipina di laga pertama. Tapi perjalanan baru dimulai, jangan cepat puas dan harus terus berjuang sampai tujuan tercapai. Di sisi lain, Timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Filipina U22 dengan skor 3-0 dalam laga grup. Aca bol sepak bola putra, SIGINS 2002-23 yang digelar di Olimpik Stadium. Pelompan, Sabtu 29 April 2023 sore waktu Indonesia Barat. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U22 atas Filipina masing-masing lahir lewat. Aksi Marcelino Ferdinand lahir di akhir babak pertama serta Irfan. Jawahari dan Fajar Fathur Rahman di akhir babak kedua. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U22 untuk sementara memimpin kelasmen grup A dengan poin 3. Sementara itu, Filipina U22 terpuruk di dasar kelasmen. Timnas Indonesia U22 mencoba langsung mengambil inisiatif permainan sejak awal laga. Sayang peluang yang didapat Witan Sulaman masih gagal membuahkan gol. Pasukan Indra Shafi terlihat kurang bisa mengembangkan permainan di awal babak pertama. Sebaliknya, Filipina justru beberapa kali merepotkan pertahanan tim Garuda. Timnas Indonesia U22 akhirnya sukses membecah kebuntuan. Pada masa injeri time babak pertama lewat tembakan first time, Marcelino Ferdinand meneruskan asis Rio Fahmi. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Indra Shafi memasukkan Fajar Fathur Rahman. Pemain asal Borneo FC itu beberapa kali berhasil membuat para back lawan kewalahan. Menit ke-58, timnas Indonesia U22 mendapat penalti Usai Witan dilanggar seters David Kevin di kota terlarang. Sayang eksesusi penalti riski, Rido bisa dimentahkan kamrat Quincy Julian. Jelang berakhirnya babak kedua, timnas Indonesia U22 semakin agresif. Hasilnya, Irfan Jauhari sukses menggandakan keunggulan lewat tembakan kaki kanannya pada menit ke-90. Memasuki masa injeri time giliran Fajar Fathur Rahman yang membobol gawang kamrat. Skor 3-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U22 pun menjadi hasil akhir laga ini. Terima kasih telah menonton!